Sampai jumpa di video selanjutnya Sementara kesempurnaan ajaran Islam yang Nabi SAW sampaikan kepada kita adalah hal-hal terkecil Nabi sudah perhatikan Coba teman-teman ingat ketika teman-teman keluar dari rumah, apa yang teman-teman lakukan? Dan sebuah kisah menarik, dulu ketika saya kecil, saya selalu diingatkan oleh orang tua Biasakan untuk melakukan hal baik dengan menggunakan bagian kanan Dan itu selaras dengan hadis Nabi SAW Karena Nabi SAW mencintai dengan kanan Dan menyebutkan di dalam hadis beberapa kegiatan menggunakan kaki kanan atau tangan kanan Kita mau tak dabur kecil deh dari keluar rumah saja Mungkin banyak diantara kita yang tidak perhatian Kita keluar mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri Pertanyaannya Dan kalau kita masuk rumah, kita masuk dengan kaki kanan atau kaki kiri Memang, itu semua hanya hal kecil Akan tetapi, dibalik hal kecil tersebut Kita mengharapkan barokah di sisi Allah SWT Dan terkadang, rubah amal salgir, terkadang Berapa banyak amal kecil Dipandang oleh Allah SWT sebuah hal besar Nah, yang biasa Nabi SAW melakukan ketika keluar rumah adalah Nabi SAW berdoa Dan doanya salah satunya adalah Allahumma Bismillah hitawakal tu'ala Allah La hawla wa la quwata ila billah Nabi SAW mengawali Keluar rumah dengan kaki kiri Kemudian berdoa Dengan nama Allah, aku bertawakal Sampai pada akhir hadis Maka, dari Muslim Remender ini Saya mengajak teman-teman Saya dan teman-teman sekalian Coba deh perhatikan Kebiasaan kita keluar rumah Apakah kita Biasa keluar dengan kaki kanan atau kaki kiri Lalu apa yang pertama kali kita lakukan ketika keluar rumah Apakah kita Istilahnya itu bengong Ataukah kita membaca doa tersebut Karena dengan Kita membaca doa tersebut Insya Allah Allah akan menjajikan poin Poin apakah itu? Insya Allah Nanti pada Muslim Remender selanjutnya Saya akan sampaikan Poin apakah Yang akan didapatkan seorang Muslim Ketika membacakan doa tersebut Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!